Muspika Balung bersama Elmen Warga dan Pemdes mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekaligus menanam ratusan pohon. Hal itu dilakukan saat memasuki musim hujan sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Memasuki musim hujan, Muspika Balung mengajak sejumlah komunitas sosial dan perangkat desa sekejamatan Balung untuk melakukan kegiatan membersihkan sampah dan ranting-ranting yang mengganggu saluran air. Kerja bakti ini dilakukan karena saat musim hujan sangat rawan terjadi banjir luapan sehingga dinilai perlu untuk melakukan pencegahan. Tak hanya membersihkan sampah dan ranting-ranting, mereka juga melakukan penanaman 300 pohon untuk memperkuat struktur tanah dan meningkatkan penyerapan air. Kami hari ini bersama teman-teman Nekika, kita berjalan pemerintahan desa bersama perangkat desa dibantu teman-teman dari Kipakarya, FDA, dan teman-teman dari SKB ya, SKB, Balung, terus teman-teman dari Sertatuan Mekakilat yang ada di Kecamatan Balung. Sama-sama kita pada saat ini melaksana kebegian di Apur, di Jalan Banjah-Bansal Kari dalam rangka mencegah kerawanan nanti akibat rencana. Dan beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di sini, tanjir, meluap air hujan, dan dimantuk-mantuk berhubung. Hari ini kami berupaya untuk mencegah itu. Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.